Intro Salam hangat sehangat pelukan sang mentari Bentar, mentari siapa? Mentari... Maksudnya dia lebih hangat pelukannya daripada pelukan aku Mentari maksud aku matahari bukan orang Ya salah Oh gitu sih Aku baru mulai acara nih Maksudnya mentari itu matahari memang dia hot Ya ada temen aku namanya juga matahari Iya hot lagi Ya bebas, serah-serah terus aja Aku mulai lanjutin Iya lanjutin aja Senang sekali kami bisa Ya kamu yang senang aku sih ingin Maksudnya ini kita lagi mulai acara Senang sekali kamu bisa kembali menyapa anda sekalian Lapor pak today hadir di sela-sela aktivitas kalian Ini gak selesai sampe sini ya Nanti abis ini aku pengen tau siapa mentari Bersama saya Andika Pratama Dan tentu saja bersama saya Esti Perwa Dinata Terima kasih rekan saya Andika Pratama Hah? Rekan? Mulai kapan kamu panggil aku rekan? Biasanya juga sayang Ini kan udah acara Aku... Hari ini kita bukan panggilannya sayang Hari ini kita panggilannya kakak anda sama Dinda Iya harusnya kamu panggil gitu aja depan pemirsa Udah doang Kau malu ngakuin ini Ya kamu berusaha untuk mengalihkan situasi kan Dan soal si mentari itu Kamu jaga perasaan siapa? Siapa yang lagi nonton? Siapa yang lagi deket sama Esti? Gak ada gak ada yang lagi nonton siapa Makanya aku gak manggil kamu kaya gitu Ini kan... Tuh kan? Diputerbalikin aja faktanya Tadi udah jelas banget Sehangat pelukan mentari Pelukan siapa itu? Baiklah Saya si Purwadi Ndata akan memberikan berita terhangat Dan teraktual selama sepakat ini Untuk berita pertama silahkan Andika Oke Baik Terima kasih rekan Esti Berita pertama telah terjadi kemacetan Dan kemacetan ini terjadi bukan karena si komo Karena si komo sedang syuting katakan putus Wow Usai hujan deras pada malam hari Terpantau arus lalu lintas tampak padat di kedua sisi Dan buat para perempuan di luar sana Hati-hati hujan sedang deras Jangan sampai hujan-hujanan Kalau gak ada halusnya luntur Wow Buat perempuan di luar sana Ada perempuan yang disebelah disini Lebih memperhatikan perempuan di luar sana Fine Baiklah kita menuju ke berita yang kedua Pohon berusia puluhan tahun tumbang Usai hujan deras yang mengguyur ibu kota Bukan hanya pohon berusia puluhan tahun Tapi ada juga laki-laki berusia puluhan tahun tambeng Tumbang dong Ada juga yang tambeng ya Kondisi lalu lintas mengalami kemacetan Dan sebagai imbasnya dari tumbangnya pohon tersebut Evakuasi runtuhan pohon dikerahkan sebanyak 40 personel Agar kondisi lalu lintas normal kembali Tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka Hanya korban perasaan aja yang masih tersisa Jadi masih ngomongin yang tadi Enggak enggak Aku gak ngomongin itu Kau ngerasa Kami telah mendapatkan update berita Telah terjadi banjir yang mengakibatkan warga harus menyelamatkan barang-barangnya Namun ada kejadian unik Justru terdapat satu warga yang asik bersantai Menikmati hangatnya kopi dan pisang goreng Kami sudah terhubung dengan Komandan Andre yang sedang ada di TKP Halo Komandan Halo ya Halo Halo apa kabar Komandan Halo Komandan Andre sudah jelas suara kami dari studio Halo Belum, belum makan Belum Ini lagi di lokasi ini Silahkan dilanjutkan reportasenya Bagaimana kondisi di sana Komandan Hah beli Beli ini Halo Enggak enggak nanyain soal Soal itu jas hujan enggak Komandan Andre tolong update situasi dan kondisi di sana Oh Tip Nah ini cuma ada kejadian unik sekali ya Saudara Andika dan rekan Hesti Dimana ketika ada suasana banjir yang begitu panik warga Tapi ada satu orang warga yang kita dapati begitu santai menikmati banjir ini dengan minum kopi hangat Langsung saja kita berbincang-bincang dengan rekan tersebut Selamat sore pak Selamat sore pak Ya dengan siapa ini maaf Dengan pak Andi pak Pak Andi Boleh ganti pak namanya pak Bebas ya siapa jangan-jangan Andi Pak Wanto saja pak Pak Wanto Tapi kurang pak kayaknya pak Coba ganti lagi pak Pak siapa ya pak Coba ganti lagi ayo pak Pak Heru aja pak Pak Heru aja pak Pak Heru Lebih enak pak Andi Balik aja pak Andi pak Pak Andi Pak Andi Ini pak Andi seri santai banget nih Orang-orang panik Mudar-mandir ke banjiran bapak Santai aja nih Minum kopi nih Kopinya mana nih Udah sehat abis kayaknya nih Udah pak Satu gelas udah abis pak Kenapa? Kenapa santai banget Kenapa? Ya kita Boleh minta tolong komandan Bagaimana? Itu pesenin ke warung di belakang Kopi satu komandan Ini adik kamu ke dia gak dagang ini Dia lagi nyantai Tapi kayaknya saya lihat dari tadi Yang jaga warung ngangguk-ngangguk aja Iya itu kenapa ya komandan? Kenapa ya komandan? Itu kenapa komandan? Dia lagi dengar musik ajib-ajib Oh Iya Iya Komandan Bagaimana? Banjir disana setinggi apa komandan? Setinggi-tingginya? Setinggi-tingginya? Cita-cita 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 Tapi ada yang bilang juga semata kaki tapi lantai dua Nah yang ini yang mana ya komandan? Berarti kalau gitu tegelam dong Ini banjir kita ini masih semata bayang nih Iya Tapi ini angku waspada nih warga-warga sini Apa ya? Iya pak siap Berapa tahun tinggal disini pak? Saya sudah 17 tahun pak Karena tiap tahun kalau banjir pasti begini? Iya beginilah Jadi air suai mau luap Kemudian tinggi-tinggi-tinggi gitu pak Iya iya Bu mau kemana bu? Panggil dong Bu Mau kemana? Ayo mau kemana yuk Loh kayu disini Pak mau mana bang? Mau kopi bang? Ya Ya saya aja Mau kopi Lagi Lagi banjir Abangnya lagi cibuk di belakang Ya orang mau kopi Lagi enak Bang Nih ada yang mesen Tuh ngangguk-ngangguk tuh Eh 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 Lu nunduk bayang gimana hape lu ya? Ayo Kamu kok disini? Malah jualan disini Bang kopi bang Grisik banget Kok ketel banget rasa-rasanya Ini Ayo bohong nih Katanya kejebak banjir Lah ini aja pak komandan ada disini ya Ya saya gak bisa kesono Udah kejebak banjir disini Lagi ngeliput nih Banjiran disini Siapa yang diliput? Ini bapak santai aja tuh Lihat ke banjiran Gak ada ya Gak ada ya Kenapa yuk? Tangannya gak ada Lagi yang ngumpat Lagi yang ngumpat Lagi yang ngumpat gimana sih? Kamu bohong ya Kamu ternyata malah jualan Nyakunya katanya Kamu ternyata banjir Iyata emang kejebak Tapi gak bisa kemana-mana Pak komandan Maksudnya saya harus balik lagi ke kantor Udah saya jualan aja Mari Hah? Bohong aja nih pasti nih Malin pak komandan Gini Calon bapaknya anak-anak Gini 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 apa ya namanya itu? Nah katanya calon bapak anak-anak Gini Pak Makasih pak ya Makasih pak Santai aja Lihat ya pak Ntar kalo ayah udah segini Minum kopi aja terus Iya apa-apa Ayo makasih pak Mari-mari Makasih abang ya Baik itu adalah berita yang terakhir Dan sekarang kami harus akhiri perjumpaan kita Sorry Akhiri Begitu ya kamu ya Udah kamu mutar balikin fakta Lagi-lagi kamu mau ngutusin aku Gak kamu bilang tadi mau mengakhiri Gak bisa ya aku diginiin terus ya Bukan hubungan kita Sorry banget ya Udah tadi pelukan lebih hangat si mentari Sekarang kamu mau mengakhiri hubungan ini Oke fine Kita putus Bukan Bukan mau mengakhiri itu Gak ada Gak ada Hesti Hesti